Intro Dari mana anda tau mengenai FBS? FBS yang saya tau Setiap kali saya membuka Facebook saya Saya mendapatkan promosi FBS disitu Kemudian saya browsing juga ada FBS juga Saya penasaran Terus saya mencoba membukanya Oh ternyata itu adalah investasi Jadi saya mencoba untuk registrasi disitu Mengapa anda memilih FBS? Kemudian saya pelajari lebih lanjut Ternyata FBS itu bukan hanya di Indonesia Tapi seperti itu memang perusahaan Biasa keuangan yang kredibel Yang sudah mengglobal Bukan hanya di Indonesia Kapan anda melakukan registrasi di FBS? Dan apakah anda sudah melakukan deposit pada akun anda tersebut? Saya melakukan registrasi itu pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2017 Pada saat itu setelah registrasi Kemudian di verifikasi saya dapat akun di FBS Bagaimana perasaan anda ketika diumumkan oleh tim FBS Sebagai klien ke 3 juta Dan dipersilakan oleh FBS untuk memilih hadiah? Pertama kali saya dihubungi oleh FBS itu Sore harinya sekitar jam 5.30 sore Pada saat dihubungi ya saya katanya sebagai klien yang atau member yang ke 3 juta Saya juga tidak percaya atau bagaimana Karena saya tidak tahu itu yang nelfon dari mana Karena apa yang member ke 3 juta Tapi setelah saya ditanya bahwa Apakah Bapak pernah mendaftar itu? Bahwa saya itu pun pernah Kemudian saya ditanya bahwa mau dapat akunnya apa Dan saya bilang Nah terserah saja kalau mau dapat akunnya Kemudian saya ditawarkan laptop Tidak mau Karena berakunnya Kemudian saya Sudah minta kamera saja Saya minta kamera seperti ini Apa kesan anda terhadap FBS saat ini? Kesan saya terhadap FBS saat ini Nah setelah saya datang ke sini Menerima hadiah yang Untuk member yang ke 3 juta Saya percaya dan nyati bahwa FBS adalah broker internasional Atau broker global yang terpercaya Jadi jangan lantar lagi Kalau mau ikut Seperti klien FBS Terima kasih